Mirza, terima kasih ada masih bersama kami di Olimpiade Science Nasional untuk semua. Pak Menteri tadi sudah diutarakan tuh harapannya, Rakina, khususnya beasiswa ya diperbanyak. Mungkin bisa segera ditanggapi. Kita tentu ingin agar anak-anak berprestasi itu mendapatkan kesempatan belajar sampai tuntas. Nah, kita memang di satu sisi ingin mengembangkan itu. Di sisi lain, jangan sampai juga anak-anak itu merasa sudah selesai ikhtiarnya. Begitu menang Olimpiade Science, sudahlah cukup. Berarti dapat semuanya sampai akhir. Nanti justru semangat untuk terus berprestasi bisa menurun. Jadi, Anda harus ingat belajar itu, bagi sekolah itu ya, seperti lari maraton. Jangan seperti lari sprint. Kalau lari sprint nih, sekarang mau SN kan, kebut tuh selama dua tahun nih. Pokoknya dapat, begitu dapat terus istirahat. Kenapa? Sudah dapat saya sampai ke depan juga udah aman. Jangan sampai. Justru seperti itu. Belajarnya terus, panjang. Sekarang Olimpiade sudah berprestasi matematika. Teruskan tuh, Olimpiade. Guru matematikanya siapa namanya? Pak Kisworo. Pak Kisworo. Gurunya asik ya? Asik ya, guru matematikanya ya? Karena ini juga salah satu kunci yang saya ingin dorong lebih jauh. Biasanya anak kecil tidak suka matematika loh. Ya, karena itu guru itu harus menyenangkan. Karena begitu dia mengajar menyenangkan, mata pelajarannya pun menjadi menyenangkan untuk dipelajari. Tapi mata pelajarannya asik pun kalau gurunya tidak menyenangkan, menakutkan. Waduh, berat sekali. Tapi kalau buat Mufli, saya usul ya Mufli, itu terus belajar dan ajak teman-temannya untuk suka matematika. Kalau kita balik nih ke OSN 2015, kesiapannya sudah sejauh mana nih anak-anak ini? Apakah sudah cukup digemleng, sudah cukup diberikan siksaan begitu supaya nantinya bisa sukses? Salah satu misi dari Olimpiade bukan hanya mengangkat anak-anak tertentu ke atas, tetapi dari semua daerah di Indonesia. Nah, itu menimbulkan kesulitan tersendiri karena kami harus mengirim ke internasional. Jadi setelah OSN ini tidak berhenti, Pak. Untung Ibu nggak ngeliat anaknya kami gembleng ya, Bu. Kalau Ibu lihat kali nggak boleh itu dicaput, ditarik pulang. Jadi nanti setelah OSN, mereka itu dari 100 anak dipilih 30. Dari 30 jadi 16, dari 16 jadi 8, dan hanya 4 yang berangkat ke internasional. Dan kalau salah pilih itu tanggung jawab moral yang luar biasa. Ini juga, Bu Inge, banyak yang sering berkomentar, kenapa, Pak, kita fokus memberikan kesempatan pada Olimpiade ini cukup besar di sisi pemerintah. Menurut saya memang kita harus dorong agar kita lihat prestasi anak-anak itu bisa muncul di level internasional dan memberikan kebanggaan tersendiri bagi anak-anak kita. Sama seperti di sisi lain, kita cari 11 orang saja untuk sepak bola itu. Itu nggak muncul. Kenapa ini muncul? Kenapa di Olimpiade ini kita bisa menang di level internasional? Karena di sini ada satu, meritokrasi, dan dua, ada integritas. Mereka yang berprestasilah yang mendapatkan tempat. Nggak pakai hengki-pengki, nggak ada yang namanya, nggak bisa. Betul nggak, Bu? Karena ada meritokrasi. Meritokrasi itu artinya berdasarkan prestasi. Bukan berdasarkan ini anak siapa, ini ponakan siapa, ini latar belakangnya apa, bukan. Nah, jika di semua sektor Indonesia bisa seperti ini, kita akan muncul di dunia internasional. Kenapa? Karena potensi kita ini luar biasa. Dan ini drivernya, pendorongnya, nggak bisa di luar. Harus anak-anaknya sendiri. Betul nggak, Bu? Nggak bisa. Mau ibu ingo, mau ngelati seperti apapun juga. Kalau anaknya nggak mau, nggak jalan, nggak bisa. Jadi itu muncul dari anaknya. Ini sedikit banyak mewakili pertanyaan yang akan saya tanyakan. Pertanyaan penutup ini kepada Pak Menteri, bagaimana sebenarnya cara untuk meningkatkan mutu dari Olimpiade Sains Nasional ini, Pak? Kedepannya dengan moto tentunya membangun manusia yang tangguh, mandiri, dan juga berkarakter. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kita memang harus memanfaatkan semua potensi. Potensi ini terkait dengan institusi-institusi pendidikan. Yang kedua adalah dengan memberikan bahan-bahan yang standarnya lebih baik. Jadi tadi kalau Pak Hasebing ini kita memberikan fasilitas belajar online. Kita ingin mendorong. Kemarin ujian nasional juga kita coba menggunakan komputer. Harapannya adalah ke depan nanti sekolah-sekolah juga itu bisa memanfaatkan bahan pelajaran yang dikumpulkan dari pusat-pusat kemajuan. Jadi universitas-universitas itu bisa menjadi senter yang nanti diakses oleh sekolah-sekolah. Jadi harapannya materi-materi yang bisa diajarkan oleh guru-guru di sekolah-sekolah itu bukan saja materi pelajaran yang sekarang sudah ada, tetapi juga materi-materi tambahan yang mereka bisa dapatkan lewat online sehingga cepat pergerakannya. Cuma saya ingin garisbawahi di sini. Kehadiran teknologi memang di dunia pendidikan di kota-kota besar itu kemewahan. Tapi kalau di daerah terpencil malah keharusan, karena dengan itulah mereka bisa mengejar ketertinggalan. Tapi untuk bisa menjangkau itu semua diperlukan guru yang bisa memanfaatkan teknologi. Jadi bukan teknologinya, tapi gurunya yang bisa memanfaatkan teknologi. Jadi begitu ada orangnya, maka alat itu bisa dioptimalkan. Tapi yang sering terjadi kita ngirimnya alatnya. Orangnya tidak disiapkan. Dan saya ingin garisbawahi, ya OSN ini penting. Tapi juga pengembangan aspek-aspek lain juga penting. Jadi jangan sampai daerah itu menganggap atau sekolah menganggap yang disebut berprestasi itu hanya di bidang sains. Tapi juga di aspek-aspek lain. Dan kita ingin dorong itu. Kemnikbud tidak ingin anak-anak kita merasa hanya satu aspek saja yang dikembangkan. Kita ingin yang seni, yang budaya, yang olahraga. Dan kita ingin seperti di sini. Ada meritokrasi dan ada integritas. Dengan begitu nanti semua potensi bisa bukan saja membanggakan orang tuanya, tapi membanggakan bangsa di level internasional. Amin. Terima kasih Pak Menteri atas waktunya di 8.11 Talk Show OSN untuk semua. Dan juga tentunya teman-teman ya. Selamat melanjutkan prestasinya ini. Belajar kembali. Dan juga pemirsa terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan acara ini. Olimpiade Science Nasional untuk semua. Sampai berjumpa kembali di 8.11 Talk Show yang akan datang saya Frida Litina Undo Diri. Sampai jumpa.